oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar nano nano adalah sebuah text editor terminal di sistem operasi linux yang tersedia di semua distro linux oke, disini kita ketikkan nano, kemudian disini saya cek nano min-min version dan disini versi nano yang saya gunakan adalah 4.8 dan nano ini tersedia di semua distro linux bagi teman-teman, turunan debian yang tidak memiliki nano bisa mengetikan sudo apt min get install lalu nano lalu ketikan password dan otomatis telah terinstall disini saya sudah terinstall maka otomatis disini ada don dan tidak ada proses download maupun proses install bagi teman-teman yang belum miliki nano, maka otomatis ketika mengetikan ini ada proses download dan juga proses install oke, kemudian disini kita ctrl l disini saya ketikan nano, kemudian nama filenya adalah hello nano, lalu enter lalu enter, otomatis disini kita telah masuk ke dalam lingkungan text editor nano disini saya besarkan terminalnya dan disini ada beberapa fitur dari nano dan disini saya tidak akan menjelaskan semua fitur dalam nano disini saya hanya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan dalam sehari-hari jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan beberapa fitur atau semua fitur di nano teman-teman bisa menggunakan ctrl g simbol ini adalah ctrl dan disini adalah github artinya adalah documentation atau handbooknya dari nano kita ctrl g disini teman-teman bisa melihat documentation secara lengkap mengenai fitur-fitur di nano disini ada f1 atau bisa juga ctrl g untuk menampilkan bantuan dan disini teman-teman bisa melihat documentation lengkap lainnya oke, untuk keluar dari documentation ini kita bisa menggunakan ctrl x jangan lupa simbol ini adalah ctrl ctrl x dan di lingkungan text editor nano ini teman-teman bisa mengetikan hello nano ini adalah isi text yang kita buat di text editor nano kemudian untuk menyimpan kita bisa menggunakan write out write out disini adalah untuk menyimpan file kita simpan ctrl o kemudian disini ada file name to write disini kita simpan dengan nama hello nano kemudian enter lalu setelah meng-enter untuk keluar dari lingkungan text editor nano kita bisa mengetikan ctrl x ctrl x kemudian otomatis kita telah keluar dari lingkungan text editor nano kemudian kita ls kemudian kita cat dan hello nano dan disini otomatis kita bisa melihat isi text yang kita buat tadi menggunakan text editor nano disini ada baris baru yang kosong karena tadi kita meng-enter dan disini kita coba lagi nano hello nano enter dan disini kita hapus baris kosongnya kemudian kita save save ctrl o kemudian enter lalu kita keluar ctrl x kita cat lagi hello nano enter dan disini otomatis baris barunya yang sebelumnya sudah tidak ada dan sekarang hanya ada hello nano tanpa adanya baris baru yang kosong terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selama 3 katanya Terima kasih.